Nah kalo yang di tempat mahal itu, itu gimana lu? Soalnya kayak beneran setan. Nah juga pas pulang dari situ gua kesurupan. Oh waktu itu belum beneran. Menberk lagi. Nah iya. Kalo Aceh Tui pernah ga kerja di rumah? Kenapa ngertanya ke Mekas Tui? Pernah-pernah. Saya waktu itu jadi tuyul nyolot. Kenceng-kenceng ya? Eh gua colong gue itu deh. Yang cebar itu yang cuma masuk rumah seadanya. Adanya 100 ribu itu yang bagus. Adanya 100 ribu. Emang lu dikirim ke hutan. Ini ada yang beneran tuh. Buka pintu Kobra. Eh sorry telat-telat. Kenapa? Mobil gua. Kena ganjil-ganjil. Kagak ada yang genep. Eh gua pikir gua truck. Ternyata emang pada belum dateng. Iya. Isi matelat. Lu baru pertama. Kenapa telat? Gua baru habis balik dari Flores bang. Naik pesawat. Pesawatnya mogok di atas. Pesawatnya mogok di atas. Jadi kita turun. Tapi untungnya udah mendarat dengan baik ya? Iya udah. Tadi kita sempat turun. Kita dorongin namanya-namanya tuh. Kok bisa ya mogok di atas? Itu di bawah sini lucu loh. Kalau di atas serem loh. Hasil ya? Oh iyalah ya gua ngomongin. Gua ntar lagi. Aduh parah nih yang lain. Janjiannya berapa padahal. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dah kirain gua doang yang telah. Tadi telah. Dari mana bang? Hah? Dari mana? Tadi di jalan. Kenapa? Keserempet keongan ludah. Lendir ya. Lu keserempet ludahnya tau keongnya nih. Keong lagi keludah. Iya. Tadi ada-ada deh. Harah ya Allah. Capek. Santai aja mas. Minum santai aja. Tau nggak ada yang biasa aja kalau minum. Kan ASMR. ASMR. Oh iya ASMR. Tapi kok bisa ya kita telat pake klipo dia? Aku bisa diobrolin. Tidak. Oh iya. Wajimik juga. Iya juga iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dah. Baru-baru dateng ya? Iya. Lu udah apa baru dateng. Lu telat lu? Iya. Maaf ya telat. Tadi nolongin Mama Boat. Kenapa? Ngapain? Matanya kecipratan nanas. Kecipratan nanas. Gitu dulu dong. Gitu dulu. Tinggal Aceh deh. Kecipratan apa ya emaknya Aceh? Udah nggak ada. Kok telat lu? Kenapa? Kenapa telat? Kenapa telat? Kenapa telat? Begini dulu. Gitu. Gapapa. Kreming dulu. Kreming. Kenapa telat sih? Iya Mi itu biasa nenek gua. Kenapa? Ngambek. Kenapa? Pengen main lato-lato. Hahaha. Matang-matang. Matang-matang. Main main lato-lato. Hahaha. Kita jadi bingung bedain. Yang bunyi pipinya kalau lato-lato. Aduh. Pakok-pakok. Hahaha. Hahaha. Anjir. Wah. Wah nih. Di videonya nungguin deg-degan aja. Hahaha. Gaya mau audisi suci. Hahaha. Gue langsung hormat sama bawa gue. Jadi sampai di episode begini. Iya, iya, iya. Asik. Terima kasih. Lah, aku gak tau saya ke psikolog Sampai psikolog juga, kok telat ya? Duh, kena lagi Konsultasi juga pake gini Gimana, gimana? Gimana, gimana? Kok duluan? Kok duluan? Kok duluan? Kok duluan? Duluan nenek Eh, bentar Apa? Apa nih? Enggak Komedi butuh support Matanya Enggak 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 Jadi kan kita senem banget karena Imaginary ini lagi banyak-banyaknya project nih Masa sih? Yoi, keren banget Apa tuh bangun sekolahan? Itu beda lagi, tapi ada lagi bangun sekolahan di Sumba Itu ada bangun sekolahan dari Sumba tuh udah yang joget-joget gitu? Sumba 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 lagi ada bikin sekolah itu dari Duh, saya lupa yayasannya adeknya keluarga Mas Audrey Keren banget Keren banget Keren banget Saya juga sempat kesana Saya diajak waktu itu Padahal saya ngajar bisa Bapak guru Iya Penjas Tapi buat muda Bukan penjas ya? Penjas Penjas Pengini Cahat batak Karena gue suka sama batak-batakan Oh iya Wow, bridging nih Gak ada di bridging Gak ada di bridging Kayak ini Imaginary lagi bikin film Langsung masuk kesini Batak-batakan Karena Bang Haco lumayan akrab ya dengan skena perbatakan ya? Bisa diceritakan Bang Haco? Ternyata Kayak kopi hitam bang Gimana gimana Bang Haco? Ya gitu udah jadi Jadi Imaginary kan kemarin baru selesai dengan jatuh cinta seperti di film-film Ari juga lagi bikin film tuh Jatuh cinta seperti di jampi-jampi Kayaknya gue suka deh Tapi kayaknya deh Di film-film itu Di sebelum film tayang Di awalnya ada tuh Iklan XX1 Ya kan? Oh iya Sama peringatan 13 tahun itu ya Setelah itu baru ada teaser agak lain Alhamdulillah Ujung banget Direktur Mbak Haco Tadi Bang Haco Katanya akrab dengan skena perbatakan Karena Empat orang ini tuh Identik dengan Podcast Batak ya Bang ya? Iya Agak lain itu tadi podcast Itu Gimana nih? Sudah selesai syuting atau? Sudah Sudah selesai syuting Sudah selesai editing Sudah selesai tayang Dua perung Dua perung Dua perung Saya pikir Saya kesini kesukuran Gila Gila Boleh dong Boleh Boleh Mau yang gimana? Kok itu cukuran? Tunggung gue ngerti Agak lain itu Menceritakan tentang apa? Siapa tau orangnya belum lihat teasernya nih Oh iya Itu tuh cerita tentang Empat sekawan yang jadi penjaga rumah hantu di pasar malam Oh Unik ya? Unik rumah hantunya tuh udah mau bangkrut Oke Terus mereka bingung Bingung Terus cari cara Gimana caranya biar serem nih? Sekalinya mereka nemu cara Ada bapak-bapak jantungan masuk mati Wah Langsung masalah tuh Masalah tuh Sequence 2 Insight Yang dilautin Yang dilautin Yang dilautin Cinta seperti di pasar malam Gila Gila Itu cerita disitu Nah Sekawan ini diperankan oleh Okirenga Benedione Boris Bokir Sama Indra Jege Indra Jege Akhirnya Bang Oki ikut ya Setelah kemarin ngeri-ngeri sedap Gak ada dia Oh iya Selain Selain empat ini Apakah hanya mereka berpapak atau ada talent-talent lain? Enggak Ada yang lain Ada siapa aja? Ada Tisabiani Yes Ada Al Eldul Enggak Tisabiani nya doang Terus ada Ari Kriting Oke Ada Indah Permatasari Oh banyak banget ya Banyak iya Kalo sendiri mah ajar Kalo ngelola film memang harus rapin Mas Mas Kita juga ikut mas Iya kan lu juga main Aci main Lu mau main-main Saya engga main Tapi lu main ke lokasi kan Biar diajak Biar diajak Tapi sampe Ya Lasut Masih gak diajak Lu main kita pulang Ini kan Imaginary ini Pasti bebannya agak berat nih Bang Maksudnya dari film pertama Ringgeri Sedap Penontonnya bagus gitu Jadi Jatuh Tentu Film itu Preview nya bagus Penontonnya juga bagus gitu Bagus banget Nah Bang Aco ini sebagai Film ketiga Imaginary Apa treatment Bang Aco gitu Biar ada lain bisa Maksimal Tandinya kok tanya tiktok Makanya Makanya vertikal Hanya Cuman di gantung Pasti Ini keging gini Pak Ini keging gini Lalu Lernes dateng ke lokasi Eh jangan gitu Gini Akhirnya Lernes ketuh Oh Gitu treatment nya Iya 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 Karena tadi secara saya pikir Kayaknya lucuan buat FVP ini Habis gue sebel banyak yang ngebajak Iya sih Orang nonton bioskop tuh misalnya ada yang lucu nih, direkam terus di kadang-kadang satu film, sampe BTS, sampe persiapan reading ada di luar disini, itu kayaknya teman akun PHM Kalau sampe full gitu, nah maksudnya Bang Aco ini beban kah atau misalnya suatu kesempatan gitu menurut Bang Aco sendiri? Ya sebetulnya kesempatan juga beban juga gitu, cuman karena ini pertama kalinya gue bisa nulis skrip yang komedi banget lah gitu Oh makanya juga sebagai penulis? Iya Apa aja selain penulis, setelah dari arah terus? Saya mencet enter Saya kalo ga pake enter Kayak Diki Chandra ya? Kayak Diki Chandra Makanya pake enter, jadi turun dia tuh Iya masnya lucu banget ya? Iya Pasti filmnya lucu banget ya Demot jenaka Suport humor Rambungan buyon Tamu kan buyon Biksinya sih gak terlalu Buyon Itu ya Penekatannya Tuh 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 Baik! Sudahlah bang, 3x 5x loh bang. Aku lagi gak enak badan bang. Eh, itu, itu, itu. Naik lagi, turun lagi! Kalau kau serius mau nikah sama Naomi, ya silahkan. Minimal seribu tamu lah. Apa gak kebanyakan tamunya itu tulang? Kalau gak sanggup kau rasa, ya gak apa-apa. Masih ada kok yang sanggup dan mau melamar anakku. 10 juta terima beres. Mas Boris tinggal ikut ujian praktek aja. Ujiannya juga gampang. Nembak kaleng, split, sama paling jauh-jauhan meludah. Ayo, coba, coba, latihan. Oh, ini mah bisa langsung jadi kopra. Itu, bisa itu. Kita harus tutup sekarang, soalnya ada yang mati. Hah, mati? Speaker, speaker. Speakernya mati, jadi kita gak bisa beroperasi dulu. Rusaknya parah. Kayaknya, preonnya kena deh. Itu mah parah bang. Iya parah kan? Iya parah. Jadi, sampai Malaysia yang bagian... Sarawak? Sarawak masih bisa tuh. Masih bisa. Kalau kucing di bagian kucing? Takde, takde. Takde. Kok kucing? Ada namanya kucing? Ada namanya kucing? Tiga-tiga lagi. Ada namanya kucing? Kucing doang. Saya kira kayak... Masih tadi, kemarin. Ini kucing. Saya ingin dengan kucing. Ada namanya kucing? Ada. Aging ada gak? Gak ada. Aging ada di Malaysia, tapi bukan nama daerah. Ada Sarawak. Tapi kalau dilihat. Kalau dilihat dari premis tadi Bang Anco, itu tuh filmnya kayaknya lebih ke horror gitu. Komedinya dari mana? Justru itu komedi sekali. Dimana? Jadi ketika dia sudah ada yang mati di rumah hantu itu, mereka bingung. Apakah mereka melapor polisi atau apa? Karena kalau mereka melapor polisi, maka mimpi mereka untuk mempertahankan rumah hantu ini akan runyam dong. Nah akhirnya mereka nekat untuk mengubur itu di dalam rumah hantu. Wah. Eh ketika dikubur, rame beneran rumah hantunya. Nah makin bimbang. Endingnya gimana tuh? Endingnya? Nih saya Whatsapp ya. Jangan dikasih tau dong. Saya bawa PDF-nya. Lagi nanya Endi. Karena jujur saya sama Aci memang main di situ. Tapi hanya dikasih script, satu scene itu aja Cia. Jadi kita tidak tau. Iya, satu scene itu doang kan. Itu pun huruf depannya doang kan. DZ aja. Lurus. Ini gimana nih? Oh interior nih. Iya. Kisih. 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 Nah ini yang mau saya tanyakan nih. Karena kan kita lihat di trial dan teaser itu dia pasar malam. Itu pasar malamnya memang ada di situ kah? Atau bikin? Kita bikin. Jadi memang ada area kosong. Iya. Kita bikin. Masukin di situ wahana. Set. Ini. Kenapa? Eh kenapa? Orang saya bilang ini. Orang bener tuh. Orang bener. Jadi awalnya lapangan kosong aja ya? Iya harus ada. Kicir-kicir. Ini lagunya. Kicir-kicir. Lagu-lagunya ya Tuhan. Dari Jakarta. Rame jadinya tuh. Itu kan saya lihat ada. Biang Lala dede banget tuh. Iya. Sini Biang Lala. Sini Biang Kero. Rame. Pokoknya rame. Rame ya? Rame ya? Jika lebih. Bukal biang? Paling belakang ada tuh. Biang Keringet. Tapi ada yang ga dateng sih sih. Wahananya orang garuk-garuk. Tapi ada yang ga dateng sih katanya. Kenapa? Biang Tho Yit. Udah bener ga? Biang Tho Yit. Biang Tho Yit. Biang Tho Yit. Udah aja, udah aja, udah aja Ini lucu banget ya Nah ini Agalain nih bang, film keluarga atau 17 plus? Karena ada yang meninggal-meninggalan gitu Dia 12,5 Bisa main dikit ya? Bisa aja, dia kelahiran April Kayak SD aja Enggak lah ini semua umur SU ya Sayang gapada kok kata-kata kotor disitu Nah, menurut bang Aco, di Agalain ini apa spesialnya gitu? Spesialnya, ramen Aduh lah, aku gak ya film gua kalo begini Nah karena gini, itu kan berubah banget bang Aco Imajinari itu berturut-turut Bagus gitu reviewnya segala macem Men Agalain ini apa menurut bang Aco, kata-kata gitu? Kita mah naku engga, bagus engga unik aja Makanya kalo kita nonton, filmnya agak miring Agak bedaan Wah ini cinema sih cinema Jadi tiap scene tuh ganti Palanya di bawah Makanya kan pas kemarin, pas premiere kan tuh Pas orang keluar dari selamat ya coba Karena cape saya 2 jam nonton kebalik gitu Gini Bo, abis nonton film Anggara Nah gini ya, ini hari kelima ya? Semua premiere nih Bagus tuh, tapi engga emang komedi itu Sekarang kan bioskop lagi trendingnya kan horror 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 Ya kenapa? Karena memang orang katanya nonton horror itu harus di bioskop Ada experience nya yang berbeda, gak bisa ditonton di rumah Makanya gua harus bikin komedi yang harus ditonton di bioskop Komedi horror? Tidak juga, ada kejar-kejarannya Ada suspensnya Wah pokoknya banyak Suspens apa tuh? Tau gak itu perkiraan? Bukan, itu cuaca Ada yang ketegangannya gitu, ada suspensnya Ada misteri-misterinya gitu Itu makanya kita bikin itu komedinya agak lain memang Ooooooh Ini agak lain ini apakah judul pertama yang keluar di otak Kayaknya agak lain dia namanya, atau misalnya ada judul lain gitu? Engga, karena podcastnya agak lain Kalau misalnya podcastnya tidak ada namanya banget coba, akan namakan film ini apa? Tidak ada namanya Dampak Saksikan di bioskop Jadi orang juga bilang, saksikan apa ya? Penasaran Penasaran Belum nonton Boleh dong Paling ditanyain Mas mau nonton film apa? Oh yang itu Kenapa gak boleh? Mirna saja pernah bikin film, pertanyaan Ada apa dengan cinta? Ya gak tau Bahkan kalau gak salah, ada film dulu tanda tanya doang Iya, ya iya 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 Gimana nggak ada kabar? Tanda-tanya bilang, tanda-tanya Iya, iya, iya Daripada tanda lahir Tanda, tanda Tapi kalau Bang Ayo sendiri Maksudnya kita kan sudah selesai syuting, sudah premiere segala macem Harapan Bang Aco Untuk film Agalainin Laku Terendahnya berapa? 6 juta Agak! Agak! Betul, betul Boleh, betul Agalain Boleh Menurut gua minimal 5 setengah lah 5 setengah? 5 setengah juta 5 setengah juta, amin Amin, amin, amin Bagus, orang ini bagus banget Yang ngomong gitu orang lain biasanya Tangan lu yang bikin Bagus, bagus itu Ini Bang Aco tayangnya tanggal berapa? 1 Zulhijjah Eh, Februari 1 Februari? 1 Februari Bentar lagi dong 2024 Iya dong Tahun ini Gak mungkin dong kita tepingin tahun kemarin Gak mungkin dong Gak mungkin dong Terlalu banget Gak mungkin Gak mungkin Pasti kita tepingin tahun ini Shuting, tayang gitu Iya Gua aja udah bertumbuh Apa aja? Apa aja? Bertumbuh? Bertumbuh aja Kupingnya Jadi banyak Berarti itu sebelum bulan puasa ya? Sampai bulan puasa masih ada tuh film itu ya? Sampai sahur Ada terus Bahkan gak semua Oh orang Pokoknya gak dikasih nafas gitu ya Saya doakan Agak lain Laris Amin Amin Sampai layarnya ke depan-depan ya Iya Penuh-penuh di mana-mana Semua bioskop Orang di belakang layar Akan jadi patokan film komedi Indonesia Amin 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 Dan juga imajinari semakin sukses Amin Eh, edarin dong Nasi kotak ini dong Berdoaan Berdoaan Iya, tapi ini kan kita karena Agak lain mau tayang Oh, mau Iya, mau tuh Udah ada Udah kesih, udah kacau dan belakang Iya Iya Saya mau Jadi kita temanya adalah Suka gak suka Kerumah hantu Oh Iya Karena kan ini bercerita tentang Rumah hantu Bener Kalau banget terus ngedi, sebagai director Mengangkat cerita rumah hantu Apakah memang sering atau pernah ke rumah hantu? Pernah, tapi gak sering Itu kapal sudah baru aja atau gimana? Udah lama sih waktu SMP apa kalau gak salah? Itu di Jakarta Udah di Jakarta ya? Udah di Jakarta Itu gimana pengalamannya? Biasa aja deh Itu di Pasar Malem atau di mall Gua masuk orangnya Setannya lagi ngerokok Pas kelihatan ada orang masuk Baru berdiri Iya kan? Gak ada males-males gitu Itu di Pasar Malem atau mall? Pasar Malem? Pasar Malem Pasar Malem yang di Lapangan-lapangan itu Iya Tidak menyenangkan dong? Maksudnya pengalamannya kurang menyenangkan Apa gimana? Iya emang boring aja gitu Maksudnya karena memang Modalnya mungkin Kecil kali ya Jadi dia juga kayak bingung Mau nakut-nakutin Kayaknya sasarannya itu Emang anak kecil Kalo anak kecil kan Pas lu udah ngeliat ada putih-putih dikit Udah takut dia Takut Itu sama orang tua Atau sendiri? Atau sama temen-temen SMP gitu ya? STM pokoknya Dia SMP takutnya Saya SMP namun saya STM Wow Itu setannya berdiri langsung lari atau Fokus langsung ngelakutin gitu? Ada yang kayak pengen nangkep kita Gitu-gitu Takutnya waktu itu? Enggak Saya ajak Salaman Pas dia beri Ramah Ramah aja Oh supel nih saya tadi Pocong supel Supel Kan dia begini Kan dia begini Nah itu lah tolaknya Disininya udah bisa keluar Biar bisa merokok Masih inget gak itu Pasar malamnya di Dara Periuk berarti waktu itu? Eh gue share loh Bentar ya Tanya doang Semuanya harus di share Orangnya tuh supel Emang supel aja Santai gitu Enggak Kebetulan waktu itu lagi main ke rumah saudara gue di Bogor Oh ada pasar malam Ada pasar malam Rumah setan Iya rumah hantu Rumah setan Iya rumah hantu Iya Oke Perus gak pernah gak? Baru kemarin Aku bisa Enggak baru banget kemarin Maksudnya Dari waktu deket ini Enggak Bukan bukan Jadi seumur hidup baru itu Wisata rumah hantu Dimana? Di daerah Pandora Book Oh Gue pernah Itu yang dimana ya? Yang waktu itu mereka bikinnya di MRT LRT atau MRT Zombie-zombie Terus sekarang mereka bikinnya Di ini Di daerah Jakbar Itu mah kayaknya keren Udah yang keren Udah yang keren Masih gak berapa? Aku dapet gratis dari temanku Dia Dia setan di situ Enggak Dia tinggal di situ Dia tinggal di situ Dia tinggal di situ Gue udah di depannya Eh sini lu Ya Prisca Setan apa yang begini Setan apa yang begini Tanya-tanya Tanya-tanya mati itu Tanya-tanya mati itu Bukannya Unia Yang begini Tanya Itu lu ke sana Itu yang bagus tuh Panora Box Hantunya profesional sih Gak yang benar-benar hantu Benar-benar hantu Gimana? Gak tau ya Itu pertama kali dalam hidup saya Saya gak takut sih Cuma seru aja ngeliat teman-teman yang takut Karena kan kita masuknya tuh Minimal 6 atau 7 gitu kan Waktu itu kita berlima masuk Terus ada teman yang takut banget Baca doa sepanjang Itu jadi kayak seru aja liat dia gitu Baca doa Baca doa Itu belakang lagi tuh Pokoknya rumah rumah hantu Pasar Malem kan Bukan rumah hantu gabus gitu kan Pasar Malem Justru itu mengisahkan Betapa Membosankannya Pasar Malem Eh Betapa membosankannya rumah hantu di Pasar Malem Makanya saking membosankannya Kayak udah lama-lama tuh udah mau bangkurt Gara-gara orang udah gak ada yang masuk situ Apalagi anak-anak gede gitu ya Iya Iya Karena mereka lagi banyak punya kebutuhan gitu Ayo lagi Kalo Acik ini pernah gak kerja di rumahmu? Kenapa bertanya ke Mene Kseni? Pernah 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 Saya waktu itu jadi tuyul nyolok Kenceng-kenceng ya Tuiul nyolok Tuiul nyolok Gak nganceng doang Gak nganceng doang Gak nganceng Gak nganceng Gak nganceng Ada pedang gak? Gak nganceng 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 yang jeleknya makeupnya dia bisa ngenalin kalo itu yang pangganya emang dia lagi jadi apa? jadi pocong emang gak pake pondeshi? sambil ini itu pocongnya? ya begitu doang, itu matanya kayak kurang tidur tapi itu banyak, nasihatannya banyak gak? iya ada kuntilanak, ada apa-apa tapi dia semua, dia kayak sampe juga ya gitu jatohnya fashion show ya? kata orang ganti-ganti baju kalo BoA, kan maksudnya BoA nih identik, orang tau suka kesurupan apakah itu ada hubungannya dengan sering kerumahan tuh? kan tuh malem belum? enggak kayaknya lu banget cocok kerja disitu ya? bagit gue kira udah masuk kalo rumah antupasar malem sih BoA, gak takut ya? biasa aja pernah tapi? pernah, kerumahan antupasar malem baru goceng iya bener iya gue 3,5 waktu itu itu banyak tuh hantunya tuh goceng goceng ada 3 hantunya hmmm soalnya sih 2 itu hmmm 3 tuh hantunya apa aja? ini ada pocong, kuntilanak, sama tuyul standar emang orang-orang itu ya tuyul tuh berarti emang anak-anak? orang kate? hehehehe itu abang-abang tapi pake kayak cananya segini boxer pake pampers enggak pake boxer gitu pendek saya itu mah bukan doyul itu mah abang nongkrongan lu salah kali abang-abang pake celana pendek ya nongkrong dari situ abang tuh ini lemak kertasnya jadi belut lagi buang petrovac mana ya belut nih? kita pake ini belut cuma suara malut itu mukanya putih-putih gitu oh gak takut? enggak, gak takut nah itu normal apa pendek? ya jangkung lah hah? tuyul jangkung tuyul jangkung dua kata lucu dua kata lucu tuyul jangkung tuyul jangkung gitu buat ukuran tuyul sama jangkung itu buat ukuran tuyul sama jangkung tapi gue pernah ke rumah itu yang profesional gitu diajak bang radit di mal? di pluit wuuuuh makasih nah itu baru takut serem soalnya biasanya makin mahal makin serem ya? iya makin beneran saya tanya sebetulnya ada juga di wahana-wahana gitu yang agak mahalan dikit tuh lumayan serem ada iya kayak kalo kita ke malang tuh ada namanya yang kayak taman park di malang tuh ya taman park park kan taman jatim park jatim park jatim park bagus nah iya itu kayak kayak dufan gitu kan iya kalo gak salah ada ininya ada pasar malamnya juga tuh ada rumah hantunya juga tuh tapi lumayan tuh sama ini yang kita outing ke singapur inget gak yang kita naik demumi? oh iya itu mah lu doang yang takut sih iya anjing diboongin co gitu kayak gue kira itu rumah hantu nah itu kan mahal kan? makin mahal makin serem terus itu serem tuh udah gitu makin seremnya karena kan itu roller coaster kan? mundur si anjing iya roller coaster mundur jadi kenapa gak diganjel batu? hahaha jadi kita ke depan terus kok buntok ternyata iya apa itu beneran beneran nah gak tau pokoknya merinding aja hawaknya men berak lagi hahaha gak iya tapi kalo misalnya diajak lagi lu mau gak? sekarang sih mau karena udah berani? udah berani udah siap udah gak pernah kesurupan lagi? kesurupan kemarin tahun kemarin terakhir oh gue gak suka sih tapi kalo ditanya suka apa gak suka iya gue juga gak suka gue juga gak suka rumah hantu gue gak suka karena gak nakut ya? iya menurut gue setan asli tuh lebih serem dibanding eh lebih biasa aja dibanding rumah hantu di rumah hantu atau di film horror karena di rumah hantu serem diserem-seremin iya iya kayak gitu pokoknya pak kata gue teh hahaha serem asli kenapa? pertemuan lu dengan serem asli tidak semenyeramkan itu? emm biasa aja ketemu lu dimana? hahaha dramedia biasanya ketemu di dramedia awalnya kita buka bambel hahaha bambel lagi iya lagi terbambel iya ketemu gak sengaja aja kayak gue kayak gitu udah sesuatu tapi orang-orang gak ngeliat gitu pokoknya di pojokan gitu lu ngeliat kayak kok ada pucat sendiri gitu iya kayak iya kayak tau nya mau berang nyari orang mau numpang iya iya saya tadi kagak gua mau berang iya orang lagi tipes ke belet iya tipes ke belet aduh man buah jenangan berarti nih sebenernya semuanya gak terlalu suka ya karena pun sudah pernah merasa gak suka saya gak suka berarti seperti biasa akan ada dua orang yang akan mengkhianati opini boleh hmm kayaknya dia suka deh kayaknya ini deh gak cenderah air iya suka mulu boder tadi kenapa ya saya gak suka cuy saya juga gak suka kayak tadi lagi kita cek banget cowo kenapa lu bikin film rumah hantu pak lu gak suka ke rumah hantu begini ya aneh kesian banget deng justru dicerita gue itu adalah tentang bagaimana membosankannya rumah hantu oh justru disitu konfliknya bagaimana caranya empat sekawan ini bisa bangkit dari situasi yang membosankan di rumah hantu itu bagaimana caranya dia menghidupkan kembali rumah hantu ini mungkin zaman dulu pernah seru tapi ada orang bosan gitu-gitu terus iya 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 dari dulu malah ini mengimbres rumah hantu ya ingres itu gimana maksudnya maksudnya bikin orang kayak ke rumah hantu lagi gitu oh iya iya gue film lu gue naik-naikin sebetulnya bukan disitu sih intinya intinya tuh lebih ke persahabatannya nanti bagaimana empat sekawan ini bisa melewati keapesan demi keapesan kesialan demi kesialan di situasi-situasinya bagaimana mereka merespon itu dengan kondisi mereka yang bersahabat itu yang padahal lu gak suka sama pemantunya gak suka gitu kalau Aci gue gak suka karena menurut gue ngapain kita rumah lu jadi sepi ya tetangga lu pada kerja semua jangan lagi dah sepi nih gue gak harus-gak harus main jadi nyari pikir karena karena menurut gue itu kan bayar ya iya rumah hantu kan bayar ya bayar bayar walaupun cuma 3,5 3.500 gitu tapi kita bayar buat sesuatu yang bikin kita takut itu tuh ngapain 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 kita tuh tapi lu katanya kan sering bikin film horor kayak nonton film aga lain kan bikin takut ngapain kita bayar untuk enggak gak serem aga lain gak serem komedi komedi itu orang itu cuman horornya cuman buat pengantar konfliknya doang karena mereka kerjanya di rumah hantu pasar malam rumah hantu pasar malam rumah hantu pasar malam jadi ya adalah kostum-kostumnya tapi kan bukan sebagai hantu beneran sebagai penjaga di rumah hantu dan kostumnya pun sama kayak yang tadi Bang Aceh iya culur-culur kocak gitu kocak-kocak gitu ada yang ya sambil garut-garut iya gak sih gak sekocak itu gak itu sebontan iya kundilanaknya pake mangset atau komen kadang kan kalo yang lucu iya lucu iya lucu gak sih gak suka sih nah tuh bener maksudnya kenapa kita bayar gitu sedangkan kan kadang takutnya tuh kita sampe dua gitu tapi kan kalian tuh bekerja ya kan ke Prisika bekerja pasti kan harus dibayar setiap yang kerja pasti dibayar ya itu kan setan disitu yang nakut-nakutin kerja ada juga yang kerja di ucapin makasih doang ada juga ada kan pertanyaannya ngapain ngapain lu bayar padahal lu takut-takutin karena kan kalo iya gak usah dateng kalo kamu bayar mah kita suka ini kita suka ngosong ngosong kita suka boah gimana percala nya kita suka mengalami boah nguntakan dulu pak cuman nah sih menurut saya sebagai mahluk hidup ya kita kan perlu banyak pengalaman ya lu mahluk hidup dia cenggong dong kita kan ini kita perlu pengalaman aja iya jadi kayak kita nonton misalkan drakor yang sedih aja kan nangis tuh kita kan bayar tuh Netflix gitu-gitu jadi gak ada salahnya bayar untuk mendapat sebuah pengalaman SBY itu mahal entah itu takut sedih nangis atau apa itu kan bagian dari pengalaman hidup bener-bener dan itu UMKM membantu usaha mikro gitu misalnya orang-orang yang bekerja kayak tetangga lu dateng ke situ kan lu bantu dia hidup nah kalo gak jadi hantu dia jadi apa lagi cuman? ayo penjaga rumah hantu iya kan bisa jadi penjaganya aja semua jaga loket ini bener-bener disitu kenapa mas? di dalam serem hahaha 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 gimana sih? gak harus gak harus gak harus gimana? bahasanya orang kerja bagus lah bahasanya pasar malam kan kita tetep ada nostalgianya kita dulu ngesil ke pasar malam kita pengen lagi atau memang hiburannya hanya pasar malam yaudahlah kesana gitu gak mungkin tapi itu bisa menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan iya contohnya orang-orang yang ternyata punya penyakit tapi mereka kurang wear sport jantung kalo itu tuh gak boleh tiba-tiba sakit jantung gak ngapain orang sakit jantung ke rumah hantu nah lu tanya iya tapi di rumah hantu punya tulisan yang sakit jantung jangan masuk gitu iya sudah ada peringatan iya sudah ada peringatan kalo dia gak pernah ngecek dia kan gak tau dia sakit jantung iya iya sih dia pikir oh gue emah nih hahaha tapi kalo disini ya tapi orang kalo gerd itu bisa naik rasanya masuk angin juga bisa iya yang diare juga kalo masuk bahaya iya 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 mutabir juga tuh iya iya kan kita suka tapi gak ada peringatan gitu di depannya maksudnya ada apa ya itu mah sebenernya iya iya balik lagi ke yang tadi kita bayar cuma buat ditakutin terus gak sesuai eh gimana ya iya orangnya juga yang kerja males-malesan gitu loh males-malesan maksudnya kalo emang mau total total sekalian kan ada level-levelnya yang males juga iya 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 kalau yang bagus gue tau ada yang coba itu yang cuma masuk rumah seadanya iya ada yang 100 ribu itu yang bagus ada yang mana 100 ribu emang lu dikirim ke hutan iya 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 cari cari buka pintu kobra mas alamnya jangan yang gini mas mas gue udah langsung langsung gua cium mau bunuh-bunuh ini apa nih ini apa yang bener-bener biar kayak pancik ada yang dia lagi gocak nah itu gimana maksudnya eee bener apa sih kita sih ngeblank dia ngeblank udah begini tangannya ngeblank iya final statement aja iya final statement aja sebenernya sih episode ini tuh buat promo film agaknya iya terserah banget atau gak suka iya buah-buah gimana apanya menurut lu kenapa orang suka sama film eh kenapa suka sama rumah hantu mungkin karena buat mendapetin pengalaman buat ketemu setan tuh rasanya gimana sih kan orang pada punya penasaran kan kayak liat film horor oh setan tuh gini kalo ketemu langsung gimana ya tapi kalo lu kan udah pernah ngeliat jadi kayaknya gak usah juga gak apa-apa tapi penasaran sih setan bohongan sama setan beneran tuh kayak gimana sih perbedaannya apa gitu kan katanya kalo setan beneran kakinya gak napak gitu iya Prisca gimana? kenapa orang suka sama eee berhubung saya juga kan suka film-film horor gitu ya oke kayaknya ya pengen ke rumah hantu itu untuk ngetes batas limit lu takut segimana sih gitu kayak gitu-gitu pengen tau aja dari pengalaman kita oh segini oh ternyata segini saya masih aman-aman aja oh sama bagus buat ini buat PDKT kenapa? bawa ceweknya kan iya kalo pas ceweknya takut tenang ada aku eh kemarin film berlima nih yang jalan kan saya sama cowok saya terus ada cowok lain namanya Taufik kameramen kita ini terus ada Kak Dita gitu-gitu ya kita perempat terus pas ketakutan si Taufik ini kan paling takut kan cowok saya dipuluk terus saya disingkirin gitu kayak lu gak boleh dekat-pekat cowok lu kayak gitu jadi dia sepanjang perjalanan dia melupris tau terbuktikan lebih banyak mudorotnya lebih banyak mudorotnya yaa yaa gaada jadi saya aja yang jauh dari cowok saya pasti kan kalo bawa gebetan tuh dia takut emang takutan orangnya dan dia jadi pemberani harusnya yaa yaa kalo udah dia takut kan gak-gakak ini saya bisa sama-sama tolol iya Aci gimana? kenapa orang gak usah lah ke rumah hantu iya gak usah lah ke rumah hantu gak usah jauh-jauh lu ke rumah hantu bayar-bayar mahal terus lu ketakutan mending lu ke rumah sendiri lu cape-cape pulang kerja ke rumah sendiri tuh udah menakutkan ngeliat keluarga lu nganggur udah serang enggak buatnya kan pengalaman pribadi ya pengalaman pribadi terus bro iya 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 kalo Bang Kaco nih Bang Kaco beda ingetin temen-temen yang nonton SGS ini untuk nonton film agak lain kok beda pertanyaannya masih karena kan ini edisi agak lain iya 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 jangan lupa nonton ya jadi migrasi co sedikit tau migrasi jangan lupa nonton film agak lain karena tanggal 1 Februari nanti udah mulai tayang di bioskop besok banyak temen-temen keluarga liat review orang premier bagus-bagus semuanya iya iya emang buktikanlah dengan review-review orang di gala premier ya pak iya depot comedy apa tadi? tabungan guyon tabungan 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 guyon deposito humor rekening jenaka apa apa jenaka? rekening jenaka anaknya Tora ya rekening jenaka rekening jenaka aduhin lu kapa 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 kalau gitu saya Arita Rwanda saya Bu Asartika saya Pruska Baru Segu saya Achi Resti saya Muhad Kelia Aco dengan ini SGS edisi spesial pun selesai sudah yeay terima kasih temen-temen sudah request terus kita akhirnya bikin edisi spesial ini dan nama episode 2 kurang lebih dengan ini kloter 2, kalau satu udah kemarin tek akhir kata suka gak suka? terima aja agak lain kau agak lain bapamu agak lain kau sekeluarga terus terus hey